Seorang balita di Kabupaten Cianjur menderita gizi buruk sejak usia 1 tahun. Namun kini di usianya yang beranjak 2 tahun, sang anak hanya mempunyai berat 8 kg. Dan kedua orang tua hanya bisa pasrah melihat kondisi anaknya yang semakin mengkhawatirkan. Beginilah kondisi Muhammad Bayu, balita yang menderita gizi buruk, anak dari pasangan Ahmadine dan Alisa. Kondisinya semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya yang semakin mengecil membuat Bayu hanya berbaring dan terkulai lemas. Kedua orang tua Bayu warga kampung Simpang Tilu, desa Tanjung Sari, kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur yang bekerja sebagai buruh serabutan hanya bisa pasrah melihat kondisi anaknya yang terus menurun berat badannya. Yang saat ini hanya 8 kg tidak sebanding dengan usianya. Seharusnya berat badan normal anak di usia 2 tahun, yaitu 15 kg. Menurut orang tua, Bayu menderita gizi buruk sejak memasuki usia 1 tahun. Badannya panas dan mulai berat badannya mengalami penurunan drastis. Keluarga miskin yang tidak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah tersebut sempat membawa Bayu berobat rekomendasi dari anggota DPRD Cianjur. Dan Bayu sempat dirawat 28 hari di RSUD Sayang, kota Cianjur. Hasil diagnosa dokter, Bayu selain gizi buruk juga mempunyai penyakit penyertai yanilever dan paru-paru. Namun pengobatannya tidak selesai, lantaran pihak rumah sakit menyuruh Bayu pulang karena ruangan perawatan tempat Bayu dirawat akan direnovasi. Usai dirawat di RSUD Sayang, Cianjur, Bayu tidak pernah lagi mendapat perawatan medis secara serius dan keterbatasan biaya membuat kedua orang tua Bayu hanya bisa pasrah. Lahirnya normal? Lahirnya normal. 3,4 kg pas lahir. Tapi pas kesini-sini, dede mulai sering demam dan panas pas waktu mau jalan, mau melanjak jalan. Sekarang usia dede Bayu ini berapa? Bulan. Sekarang 20 bulan. 20 bulan. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan, pihaknya akan menangani Bayu dengan merujuk ke RSUD Sayang, Kota Cianjur untuk diberikan penanganan serius dan memperhatikan asupan gizi dan mengawati penyakit penyerta lainnya serta menggratiskan biaya selama penanganan di rumah sakit. Tok, si mawad Bayu sendiri dapat kiss ataukah yang lainnya? Ya, menurut tadi Kepala Kesehatan Mas belum punya. Nah, ini memang permasalahan. Jadi, saya juga menghimbau lingkungan, masyarakat, petugas kesehatan. Sekalipun kalau melihat, mengetahui ada kendala pasien yang membutuhkan perawatan yang lama, penyakit kronis, agar segala, dan tidak maku agar segera didaftarkan untuk mengikuti program kiss ya. Karena pemerintah daerah juga ada program untuk mendaftarkan rakyat miskinnya yang belum masuk ke... Selain itu, pihak Dinas Kesehatan Cianjur akan memberikan kartu Indonesia Sehat karena selama ini keluarga Bayu tidak memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah. Pihak Dinkes juga akan terus memantau perkembangan Bayu. Harry Setiawan, Bandung TV